8 puluh lebih Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel M.A.Tek Di video kali ini kita akan review sebuah action cam yang katanya itu nomor 1 penjualannya di Indonesia Apakah itu? Yaps, Brica Action Cam Dan kali ini ada 2 action camera dari Brica yang akan kita bahas yaitu Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S versi warna black dan grey keduanya punya harga yang sama yaitu sekitar 900 ribuan harga yang bisa dibilang terjangkau ini new version dari Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S tahun lalu ya sebelum lanjut videonya, boleh dong like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan simak video ini sampai habis karena di akhir video saya akan adakan giveaway lanjut, kita awali dengan unboxing dulu, packaging action cam ini tampil beda dan menurut saya ini menarik action camnya langsung terlihat dengan terbungkus oleh mika bening kebal kemudian bagian bawahnya berbahan yang umumnya dipakai yaitu kertas di depan ada gambar si action cam beserta tipenya yaitu Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S terus di bawahnya ada beberapa point selling diantaranya bisa merekam video hingga resolusi 4K foto 16MP dilengkapi remote control ekstral microphone waterproof hingga kedalaman 40 meter dan inilah yang menjadi pembeda antara kedua action cam ini untuk yang black berfitur AIS sedangkan yang grey super white tapi tanpa AIS lanjut di samping kiri ada beberapa keterangan yang banyak banget yang kalau dibaca bakal lama banget pada intinya sih sama dengan point selling yang kita baca tadi balik di samping kanan ada keterangan kelengkapan yang kita dapat di dalam boxnya nanti kita lihat pas buka aja ya dan di bagian belakang tertulis keterangan spesifikasi nanti saya jelaskan di review langsung aja oh iya kedua action cam ini menggunakan sensor Sony Exmor R 12MP di dalam boxnya dapat pastinya si action cam yang sudah terpasang cache waterproof maksud dari bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter tadi ya dengan cache ini kalau telanjang ya nggak tahan air terus ada buku garansi resmi 1 tahun berika Indonesia ada remote control tripod mounting 3 buah pivot lengan handlebar mount microphone eksternal quick release mounting back casing 2 buah base mount strap clip mount kabel tis double tip 3M dan metal wear kain lap kepala charger 5V 2A atau 10W kabel charger micro USB sticker Bipro 5 Alpha Edition dan yang terakhir buku panduan terbilang cukup komplit untuk paket pembeliannya oh iya untuk baterainya sudah terpasang di action camnya punya kapasitas 1000 mAh kedua action cam ini punya desain yang sama yang beda ya cuma warna desainnya itu ya biasa aja umumnya sebuah action cam tapi menurut saya finishingnya itu bagus dan rapi untuk harga di kelasnya berbahan plastik yang diberi finishing sentuhan rubber yang halus bagian depan action cam ini terdapat tulisan Bipro 5 lensa kamera bersensor Sony XMORE R 12MP tombol power 2 buah LED indikator dan LCD monochrome 0,5 inch untuk menampilkan status baterai, wifi, jam, dan manet menurut saya ini sangat berguna dan informatif kemudian di samping kiri ditempati lubang speaker dan 2 buah tombol navigasi lanjut di samping kanan ada lubang untuk microphone internal port micro USB, port HDMI, slot micro SD, dan port eksternal 2,5 mm di sisi atas ditempati tombol OK dan juga berfungsi untuk menyalakan wifi lanjut di sisi bawah ada slot scrub 0,25 inch dan tempat untuk baterai di kiri layar terdapat 2 buah LED indikator status yang satunya berfungsi untuk status charging action cam ini memiliki layar utama TFT LCD berukuran 2 inch yang sayangnya belum layar sentuh jadi untuk pengoperasiannya menggunakan full tombol navigasi adanya fitur remote control ini sangat berguna banget dan jadi lebih simple kita bisa gunakan shot video, foto, menyalakan dan mematikan layar tanpa harus memegang action camnya untuk beralih dari mode video ke foto atau sebaliknya kita tekan tombol power sedangkan untuk masuk ke menu kita tekan dan tahan tombol navigasi atas terdapat 4 opsi menu yaitu kamera, playback, pengaturan, dan keluar di menu playback kita bisa langsung melihat hasil foto dan rekaman video secara menu kamera kedua action cam ini sama aja terbilang komplit seperti adanya solo motion 4x untuk resolusi USB 1080p dan 8x untuk resolusi USB 720p ada loop recording maksimal 5 menit terus timelapse dengan pilihan maksimal 60 second interval ada mode auto, timer, dan berfoto sampai 60% dengan resolusi 16MP di mode foto ada beberapa pilihan resolusi seperti 8MP, 13MP, dan maksimalnya 16MP pengaturannya pun terbilang cukup lengkap seperti adanya white balance pengaturan exposure minimal 3 sampai plus 3 metering, ketajaman, long exposure sampai 30 detik dan ISO sampai 6400 terus untuk video bisa merekam ke resolusi 4K 30 fps pilihan lain ada 2,7K 30 fps plus HD maksimal 122 fps dan HD maksimal 240 fps disini kita juga bisa mengatur white balance, exposure, metering, ketajaman, ISO, dan kualitas video dengan opsi rendah sampai tinggi dan disinilah letak perbedaan dari kedua action cam ini untuk warna black ada fitur EIS untuk menstabilkan hasil video dari guncangan ini sangat berguna ya untuk sebuah action cam karena secara penggunaan biasanya itu ekstrim sedangkan untuk warna grey tanpa adanya EIS tapi plusnya itu punya lensa super white 170 derajat dibanding versi warna black yang hanya 150 derajat alhasil video bisa mengambil dengan sudut pandang yang lebih luas untuk versi warna black EIS-nya itu bisa dipakai di semua resolusi termasuk 4K ini mantap sih tapi gak bisa ya dipakai di resolusi video yang fps-nya itu di atas 60 fps seperti contoh USB 120 fps atau USB 240 fps dan untuk hasil video disini kita bisa melihat perbandingannya untuk versi warna black saat EIS-nya itu dinyalakan otomatis sedikit ke crop ya memang umumnya EIS seperti itu jadi gak penuh white 150 derajat sedangkan untuk versi warna grey yang 170 derajat memang lebih luas area yang dapat ditangkap untuk karakter warna auto white balance kurang lebih sama aja sama-sama bagus untuk harga di kelasnya DTB semua pengaturan video ini saya sedih default bawaan dan di resolusi 4K dengan EIS-nya lah ini akan lebih ke crop lagi dan ini kita coba dengan kecepatan tinggi ini sore-sore jam 5 lebih sepempat disini kita bisa melihat perbandingannya ya kalau yang ada EIS itu lebih stabil ini jalan di kecepatan 70 km terjang 70, 80, 80, 80 lebih oke ini adalah hasil dari perekaman dengan menggunakan microphone internal nah kalau menggunakan microphone internal disini memang suaranya itu kurang fokus ya karena ya jaraknya itu gak stabil jauh deket dan noise-nya itu juga apa itu lebih kerasa kita coba dengan microphone eksternalnya dan ini jika menggunakan microphone eksternalnya ya dan disini memang itu kualitasnya jadi lebih baik suaranya jadi lebih fokus dan juga menurut saya lebih cernih ini saya jepitkan disini ini untuk yang kanan hasil dari yang black dan yang kiri itu yang grey yang super white kalau yang kanan ini kan EIS kalian lihat juga perbandingannya disini selamat menikmati nah jujur untuk hasil kamera dari Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S ini saya sangat suka banget sangat recommended untuk kalian beli di harga sekelasnya fiturnya komplit terus hasil videonya ini juga stabil banget dan ini memang beda jauh ya hasilnya dengan Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S versi lama karena ini kan versi yang baru action cam ini bisa dikontrol dengan smartphone via wifi dengan sebuah aplikasi yang bernama Brica Bipro 5 AE 3S yang bisa kalian download di Play Store untuk device Android dan App Store untuk iOS menu-menunya kurang lebih sama dengan yang ada di action camnya langsung tapi ada bug untuk device Android aplikasinya itu gak mau connect sama sekali untuk versi Android 9 ke atas ini sudah saya coba di beberapa HP dan ini sayang banget semoga bug ini segera teratasi dengan adanya update aplikasi oh iya catatan penting supaya hasil video bisa maksimal terutama fps saat di set resolusi tinggi dengan fps tinggi kalian harus gunakan microSD dengan kualitas bagus karena butuh menulis data dengan speed tinggi kalau gak bagus nanti yang disalahin action camnya padahal salah sendiri loh kok hasilnya patah-patah lah mati di tengah jalan lah seperti yang saya bilang di awal tadi saya akan adakan giveaway dan giveaway-nya itu sebuah action cam ini yaitu Bricka Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S versi warna grey alias versi super white untuk cara ikutannya silahkan baca di deskripsi video ini semoga beruntung dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati